Intro Zaman dahulu kala, di Jambi ada seorang putri bangsawan bernama Putri Rainun Ia adalah gadis yang cantik, anggun dan memiliki perangai yang baik Di antara begitu banyak pemuda kaya yang berniat meminangnya Putri Rainun hanya mencintai Rajo Mudung Meskipun pemuda itu seorang rakyat biasa Suatu hari, Rajo Mudung dikenegeri seberang Ia ingin menuntut ilmu agar bisa menjadi saudagar kaya seperti keluarga Putri Rainun Saat melepas kepergian Rajo Mudung Putri Rainun berjanji bahwa dia akan menunggu kepulangan Rajo Mudung Waktu telah berlalu begitu lama Putri Rainun mulai gelisah dan cemas Ia tidak pernah mendengar kabar dari Rajo Mudung Sementara itu, ibunya terus memaksa agar ia menerima pinangan dari biji kayu Seorang pemuda kaya, namun sayangnya berperilaku sangat tidak baik Pernikahan Putri Rainun digelar secara megah Dalam pesta itu, Putri Rainun hanya duduk termenung memikirkan Rajo Mudung Dan ia merasa malu karena telah ingkar janji Ia tidak bisa lagi menunggu kepulangan Rajo Mudung Tak lama setelah itu, Rajo Mudung pulang ke kampung halaman Ia begitu terpukul saat mendengar bahwa Putri Rainun telah menikah Diam-diam, ia bertemu dengan dayang kesayangan sang putri Ia menyerahkan sebuah cincin, tanda cintanya pada sang putri Putri Rainun merasa tidak ada gunanya lagi dia hidup jika tanpa Rajo Mudung Ia pun mengenakan cincin pemberian Rajo Mudung dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Kepergiannya ditangisi oleh ibu dan dayang kesayangannya Ditemani oleh sang dayang, Rajo Mudung menjenguk makam Putri Rainun Rajo Mudung terlihat begitu sedih dan terpukul Saat itulah, Rajo Mudung melihat rumput Ilalang tunggu subur di atas makam Ia lantas membawa rumput Ilalang itu ke rumah Nenek Rubiah Di rumah Nenek Rubiah, sang dayang bercerita tentang kisah Putri Rainun Merasa kasihan, Nenek Rubiah akhirnya mau membantu mereka Nenek Rubiah adalah seorang dukun sakti Ia kemudian mendoakan rumput Ilalang itu dan tiba-tiba saja rumput Ilalang itu berubah menjadi Putri Rainun Putri Rainun akhirnya bisa bertemu lagi dengan Rajo Mudung Mereka bisa hidup bahagia bersama Mereka tinggal di sebuah pondok sederhana Ditemani oleh sang dayang yang setia Tehat dan cerita ini adalah Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan berakhir dengan banyak Terima kasih telah menonton!